Tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Cara terbaik adalah berperang. Dan cara terbaik menurutmu adalah kebohongan. Dan kebohongan itu halal saja. Karena itu adalah sebagian dari taktik berperang saya. Tuhan mengizinkan itu. Sekarang setelah semua rasa sakit yang saya berita saat ini. Dan saya lemah di hadapanmu. Apa yang kau mau? Seterhana Jongbala. Tidak ada niat sedikitpun. Tidak ada titik hitam sekecil apapun dalam hatiku. Untuk membunuhmu Jongbala. Sampai jumpa. Tidak. Saya ingin mengatakan. Tolong. Diam. Aku katakan kau tidak ingin membunuhku. Sedangkan kau. Membunuh tabib itu dengan racun. Apalagi kalau bukan mengirimkan racun untuk kepadaku. Seterhana. Tidak sesederhana yang kubayangkan. Kau hanya melihat muka aku saja. Kau hanya mengenali bentukku saja. Tapi kau tidak mengenali. Segala sesuatu yang mengiringi langkahku sampai saat ini. Saya ingin kau menghentikan mengganggu para manusia. Itu yang kau sebut seterhana. Tapi tidak sesederhana itu. Kau tidak mempunyai alam. Diriku juga mempunyai alam. Kenapa kau menyeberang alam itu. Saya tidak pernah menyeberang alam. Kamu asal kau tahu. Saya hanya membutuhkan. delapan pasang dalam alam itu. Dan itu bukan rajamu. Kau repot dengan urusan makhluk lain. Apa hal yang membuat kau dianggap menyeberang alam? Ulung kandung. Banyak korbannya. Itu bukan karena perintahku. Kau yang mengajarkan dia makan manusia. Saya tidak mengajarkan dia memakan darah manusia. Buktinya ketika saya ajarkan makan daun, dia makan daun. Itu karena didikan sebelum saya. Kenapa kau tidak merubah itu? Saya hanya melanjutkan. Kenapa tidak kau merubah itu? Karena saya tidak peduli dengan itu. Yang saya pedulikan ada delapan bola mata raja. Untuk apa sih sebenarnya? Hah? Untuk apa sih? Apa pentingnya? Jika kau tahu. Pentinglah. Kau hanya perlu menghentikanku. Tak perlu mengetahui apa alasanku. Kenapa kau keras seperti ini? Saya kuat seperti ini. Karena sesosok yang saya sayang. Saya kuat seperti ini. Karena dia. Dia yang aku sayang. Saya tidak keras dari lahir. Saya juga tidak jahat dari lahir. Jika kau mau menghentikan ini semua. Saya mempunyai opat untukmu. Saya tidak menghabis opat untukmu. Saya tidak peduli. Asal kau tahu. Tidak sesederhana itu untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak butuh opat. Saya butuh kau pergi. Dan berhenti menghalangi langkahku. Saya bisa sembuhkan diri saya sendiri. Jika kau menghentikan apa yang telah kau lakukan. Oke. Saya akan pergi. Tidak. Itu tidak akan. Jangan pernah kau tawarkan lagi. Saya tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Saya ini pendekat. Matapet. Saya tidak pertama kalinya berurusan dengan makhluk. Dan saya tidak pernah mundur karena itu. Tanggung jawabku besar. Saya tidak akan tunduk karena tanggung jawabku besar. Apa yang kau banggakan sebenarnya? Saya tidak bangga dengan apapun. Saya tidak bangga dengan kekuatanku. Dengan apa yang saya punya. Saya tidak bangga sedikitpun. Jika ada kesempatan untuk mengembalikan segalanya. Saya memilih menjadi manusia lemah. Tapi semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena tidak mungkin waktu akan berputar kembali dan memaafkan kesalahanku. Apa sebenarnya kesalahanmu? Jangan seolah aku berdoli dengan kau. Loh. Bisa saja. Apa kau tahu. Maluk. Sebenci apapun. Bisa saja dia adalah penolong baginya. Asal kau tahu. Saya melakukan ini semua. Karena anakku sendiri. Saya sudah bertemu dengan anakmu. Jangan sekali kami kau menghinanya. Tidak sama sekali. Jangan sekali saya menyayanginya. Kau hanya berpura-pura. Buat apa saya berpura-pura? Jika saya tidak menyayang anakmu. Bisa saja saya bunuh kau saat ini. Dengan keadaan lemah seperti mu. Kenapa saya mengatakan dirimu berbicara itu tandanya? Karena saya memikirkan kehidupanmu bersama keluarga. Dia adalah alasanku. Dia adalah alasanku. Kau lihat selama ini saya berjuang. Membuatnya semakin lebih baik. Semakin kembali ke... Keseperaan yang dia mau. Yang saya akui ini salahku. Saya salah. Karena saya hanya mementingkan kepentinganku sendiri. Itu dulu. Saat saya belum sadar. Saat saya hendak. Menginginkan sebuah kekuasaan. Saya memilih sebuah jalan yang sangat sulit untuk saya pilih. Dan saya menentukan itu menjadi jalanku. Saya menemui guru. Dengan sebuah akat. Saya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan pedang yang saat itu masih di genggam-genggamannya. Tutuplah sebuah kekuasaan. Pedang itu masih di genggam-genggam. Saya diberikan dua pilihan. Yaitu. Hanya sendar ilmu. Atau peserta pedangnya. Saya memilih ketuanya. Karena ilmu dan pedang itu. Adalah dua hal. Yang seharusnya menyatu. Namun guru kau mengatakan. Jika kau mendapatkan ilmu ini. Guru memastikan. Keturunanku akan terakhir tidak sempurna. Akan tetapi. Itu masih bisa disembuhkan. Jika saya bisa mengumpulkan. Delapan olah mata raja. Yang saya berikan kepada guru saya. Dan gurumu berambisi. Mengenai itu. Karena saya pikir segala sesuatu. Ada jalan keluarnya. Dan sudah tertulis jelas. Di dalam kitab itu. Penyembuhannya hanya dengan mengunggulkan delapan olah mata. Maka itu bukan hal yang sulit. Jika saya sudah mendapatkan ilmu itu. Setelah saya sudah mendapatkan tempat. Di antara delapan itu. Jika kami lakukan, Jika saya sudah melakukan penyembuhannya tidak ==== selamat menikmati